Intro Pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi Tumbuhan ini berumah dua, di Ucius, sehingga dikenal pohon jantan dan pohon betina Daunnya berbentuk lips langseng Buahnya berbentuk lonjong seperti lemon, berwarna kuning, berdaging dan beraroma khas karena mengandung minyak atsiri pada daging buahnya Bila masak, kulit dan daging buah membuka dan biji akan terlihat terbungkus fully yang berwarna merah Satu buah menghasilkan satu biji berwarna coklat Pala dipanen biji, salut bijinya, arilus, dan di daging buahnya Tanaman pala merupakan tanaman yang cukup lama pertumbuhannya hingga pemanenan Panen pertama dilakukan 7-9 tahun setelah pohonnya ditanam dan mencapai kemampuan produksi maksimum setelah 25 tahun Tumbuhnya dapat mencapai 20 meter dan usianya bisa mencapai ratusan tahun Sebelum dipasarkan, biji dicemur hingga kering setelah dipisah dari fullinya Pengeringan ini memakan waktu 6-8 minggu Bagian dalam biji akan menyusut dalam proses ini dan akan terdengar bila biji digoyangkan Cangkang biji akan pecah dan bagian dalam biji dijual sebagai pala Terima kasih telah menonton!